Menggeparkan seorang uskup agung mengumumkan dirinya masuk Islam karena surat al-ikhlas Seorang uskup agung Martin John menggembarkan seluruh dunia atas pengumumannya di depan jemaatnya sendiri Dia mengatakan bahwa dirinya telah masuk Islam dan meninggalkan agama keresen dan keluar dari jabatannya sebagai uskup agung Spontan saja para jemaat yang hadir tersentak kaget Bagaikan tersambat petir di siang bolong Bagaimana tidak sebelum mengumumkan keislamannya dia sepap melakukan alat musiknya dan menyanyi Tidak ada tanda-tanda yang mencerigakan pada dirinya Setelah selesai memainkan dia pun mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam Mulai hari ini dan seterusnya dia tidak akan hari lagi sebagai uskup agung di gereja ini Tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan sadar apa yang dikatakan bahwa dia sudah mantap untuk masuk Islam Mereka tidak percaya atas pernyataan uskup agung bahwa mereka memanggil polisi untuk ditangkap karena sudah dianggap hilang Tak berapa lama kemudian polisi datang untuk menangkapnya dan mencubleskannya ke dalam penjara Sik Ahmet Sik datang untuk menyelamatkannya dan mengakuinya bahwa dia telah mengislamkannya Apa yang menyebabkan seorang uskup agung masuk Islam? Inilah kisah perjalanan seorang uskup agung asal Urganda Martin John Dia lahir pada 22 Februari di Burkabo Sebuah daerah yang berbatasan dengan Urganda Dan dibesarkan dari keluarga Kristen yang tahan Orang tuanya sangat mengingin anaknya menjadi seorang imam Untuk mempersiapkan cikal bakal anaknya Orang tuanya memasukkan anaknya sekolah teknologi Orang tuanya selalu berpesan kepadanya dan mengatakan bahwa dia ingin saya menjadi imam Anakku sebelum aku meninggal dunia Aku akan senang jika kamu bisa menjadi seorang imam Permintaan ayahnya tidak dapat ditelaknya Dia mengatakan bahwa kehidupan di Urganda tidak seperti di Eropa Bebas dengan pelan hidup setelah mereka usia 21 tahun ke atas Sedangkan di Urganda anak-anak diajarkan untuk menghormati kendak orang tua mereka Di atas keinginan mereka sendiri Dia pun berangkat ke Inggris untuk mengambil diploma Dalam artisasi gereja Dan setahun kemudian berangkat ke Jerman untuk mendapatkan gilar BIA Dia pun berhasil menempatkannya studinya Setahun kemudian dia angkat menjadi pejabat uskup Tak berapa lama kemudian dia sekolah lagi Untuk mengambil master Dia mengatakan Selama ini saya hanya melakukan tanpa bertanya Setitulah dia mulai mengambil gelar dokternya Namun dia mulai bertanya Dan mencari kebenaran yang selama ini dia tidak pernah bertanya Sejak itulah dia mulai melakukan penelitian semua agama termasuk agama Islam Saat dalam pencarian dia mendapatkan selinat Al-Quran Sebuah ayat yang telah mengubah pandangannya Sebuah ayat yang menjadi pemikirannya sepanjang hari Sebuah ayat yang selalu terlintas dalam pemikirannya Dia mengatakan Ayat pertama yang saya temukan adalah Katakanlah dia adalah Allah Yang satu-satunya Allah Yang kekal Mutlak Dia tidak beranak dan tidak beranak Dan tidak ada yang seperti itu Kepadanya Surat Al-Ikhlas Ayat itu menjadi referensi dia Sebagai testis dokternya Saat itulah dia menemukan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak dirusak oleh manusia Sejak diturunkan Dia mengatakan Saya tidak peduli apakah mereka memberi segelan dokter atau tidak Itu adalah kebenaran Dan saya sedang mencari kebenaran Di saat dalam kibungan mencari kebenaran Dia mencoba bertanya kepada seorang profesor Von Berger Martin John bertanya kepadanya Dari semua agama di dunia Manakah yang benar? Islam jawabannya John kaget atas jawaban temannya Karena dia bukan seorang muslim Kenapa? Islam agama yang benar menurutnya? Rasa penasaran terhadap jawaban temannya Dia mencoba bertanya kembali pada alasannya Kemudian dia berkata kepada John Alasan pertama dia benci orang Arab Dan kedua takut miskin Karena dia tidak mau semua hartanya diserahkannya kepada Islam Semua itu muncul dalam imajinasinya Satu tahun berlalu Namun jiwa John masih terombang ambing Ayat-ayat Al-Quran terus muncul dalam pikirannya Orang-orang berpakaian putih terus berdatangan Terutama pada hari Jumat Rasa gelisahnya terus menghantui dirinya Tidak tahan hidup seperti ini Untuk menjawab rasa gelisahnya Dia memutuskan untuk masuk Islam Mimpi-mimpinya telah memimpingnya masuk Islam Rekanya bertanya Kepadanya Bukankah itu tahayul orang Afrika? Tidak Saya tidak percaya Bahwa semua mimpi itu buruk Ada yang membimping Anda ke arah yang benar Ada yang tidak Dan yang ini khususnya membimping saya ke arah yang benar menuju Islam katanya Setelah itu dia masuk Islam Reaksi pertama yang didapatkan Pia Gereja melucuti semua hartanya Rumah, mobil, dan sebagainya Begitu juga dengan keluarganya tidak bisa menerima Dia telah memaafkan mereka Mereka hanyalah orang-orang tua yang tidak tahu Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar Dari pendeta yang membacakannya Menggeparkan Seorang uskup agung Mengumumkan dirinya masuk Islam karena surat Al-Ikhlas Seorang uskup agung Martin John Menggembarkan seluruh dunia atas pengumumannya di depan jemaatnya sendiri Dia mengatakan Bahwa dirinya telah masuk Islam Dan meninggalkan agama krisen Dan keluar dari jabatannya sebagai uskup agung Spontan saja Pada jumat yang hadir tersentak kaget Bagaikan bersama petir di siang bolong Bagaimana tidak Sebelum mengumumkan keislamannya Dia sempat melakukan alat musiknya dan menyanyi Tidak ada tanda-tanda yang mencerigakan pada dirinya Setelah selesai memainkan Dia pun mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam Mulai hari ini dan seterusnya Dia tidak akan hadir lagi sebagai uskup agung di gereja ini Tanpa ada unsur paksaan dari siapapun Dan sadar apa yang dikatakan bahwa dia sudah mantap untuk masuk Islam Mereka tidak percaya atas pernyataan uskup agung Bahwa mereka memanggil polisi untuk ditangkap Karena sudah dianggap kilat Tak berapa lama kemudian polisi datang untuk menangkapnya Dan mencubleskannya ke dalam penjara Sik Ahmet Sik datang untuk menyelamatkannya Dan mengakuinya bahwa dia telah mengislamkannya Apa yang menyebabkan seorang uskup agung masuk Islam? Inilah kisah perjalanan seorang uskup agung Asal Urganda Martin John Dia lahir pada 22 Februari di Burkabo Sebuah daerah yang berbatasan dengan Urganda Dan dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat Orang tuanya sangat mengingat anaknya menjadi seorang imam Untuk mempersiapkan cikal bakal anaknya Orang tuanya memasukkan anaknya sekolah teknologi Orang tuanya selalu berpesan kepadanya Dan mengatakan bahwa dia ingin saya menjadi imam Anakku sebelum aku meninggal dunia Aku akan senang jika kamu bisa menjadi seorang imam Permintaan ayahnya tidak dapat ditelaknya Dia mengatakan bahwa kehidupan di Urganda tidak seperti di Eropa Bebas dengan pelan hidup setelah mereka usia 21 tahun ke atas Sedangkan di Urganda Anak-anak diajarkan untuk menghormati kendak orang tua mereka Di atas keinginan mereka sendiri Dia pun berangkat ke Inggris untuk mengambil diploma Dalam arpistrasi gereja Dan setahun kemudian berangkat ke Jerman Untuk mendapatkan gelar BIA Dia pun berhasil menempatkannya studinya Setahun kemudian Dia angkat menjadi pejabat uskup Tak berapa lama kemudian Dia sekolah lagi Untuk mengambil master Dia mengatakan Selama ini saya hanya melakukan tanpa bertanya Setelah dia mulai mengambil gelar doktornya Namun dia mulai bertanya Dan mencari kebenaran yang selama ini dia tidak pernah bertanya Sejak itulah Dia mulai melakukan penelitian semua agama termasuk agama Islam Saat dalam pencarian dia mendapatkan selinan Al-Quran Sebuah ayat yang telah mengubah pandangannya Sebuah ayat yang menjadi pemikirannya sepanjang hari Sebuah ayat yang selalu terlintas dalam pemikirannya Dia mengatakan Ayat pertama yang saya temukan adalah Katakanlah Dia adalah Allah Ya satu-satunya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!